Terima kasih kepada Apeksi, Pak Mali Kota Bogor sebagai Ketua dan juga Pak Mali Kota Makasar sebagai Tuhan rumah yang telah mengundang, memberikan kesempatan kepada kami untuk menjelaskan apa yang menjadi satu rekam jejak yang sudah dikerjakan dan bagaimana rekam jejak itu menjadi dasar untuk membuat visi dan misi jadi kredibel Visi dan misi adalah tentang masa depan yang menyatakan tidak bisa membawa bukti yang mendengarkan juga tidak punya bukti untuk membantahnya, karena itu tentang masa depan Tetapi visi dan misi jadi kredibel bila ditopang dengan rekam jejak Tadi kami menyampaikan di dalam kesempatan ini rekam jejak dalam bentuk buku yang diterima oleh semua peserta Kemudian kami sampaikan misi dan visi terkait dengan perkotaan di masa yang akan datang Harapannya teman-teman para wali kota bisa nanti melihat, melakukan assessment dan juga terkait dengan rekam jejak dan apa yang dikerjakan di Jakarta Mudah-mudahan menjadi hikmah yang bisa diambil pelajaran oleh semuanya Oke, itu aja dari saya Pak Adis, bagaimana tangkapan Bapak terkait rekomendasi yang diberikan oleh APEXI sendiri dan Pak? Terima kasih APEXI sudah memikirkan apa-apa saja yang perlu dikerjakan Tadi saya sampaikan pendekatan kami adalah kolaboratif Kolaboratif itu artinya bahasa kita gotong royong kerjasama Jadi kami sampaikan kepada APEXI tadi Terkait dengan kota, saya minta APEXI untuk menyusun jawaban atas empat pertanyaan Dari apa yang sudah terjadi sekarang, apa hal yang perlu diteruskan, ditingkatkan, itu pertama Kedua, dari yang sudah ada sekarang, apa yang perlu dikoreksi, diperbaiki Yang ketiga, apa yang perlu dihentikan dari yang ada sekarang Dan yang keempat, hal baru apa yang harus dilakukan Jadi ketika kita bicara tentang perubahan Maka perubahan itu unsurnya empat tadi Ada unsur continuity dengan upgrading Ada unsur kebaruan yang disesuaikan dengan masalah yang ada di masyarakat Cukup saya rasa teman-teman Ekstrapolasi jadi dibesarkan Ini kebetulan bertemu dengan para pemimpin kota Karena itu kita berbicara tentang kota Tapi prinsip utamanya adalah Kawasan itu harus menciptakan kesetaraan kesempatan Kesempatan pendidikan, kesempatan kesehatan, pelayanan kesehatan, kesempatan hidup layak Kesempatan untuk dapat pangan yang terjangkau Kesetaraan itu harus ada Itulah yang menjadi kata kunci yang kami bawa selama ini Keadilan, baik desa maupun kota Kesetaraan ini harus ada Kalau ada kesetaraan, maka kita akan bisa mengatakan Ini yang selesai saya sampaikan di Jakarta dulu ketika saya bertugas Apapun kata statistik, itu laporan Yang diperlukan adalah perasaan warga Apa yang perlu muncul? Saya bilang pada seluruh jajaran Kita baik bila rumah tangga-rumah tangga di Jakarta waktu itu Mengatakan begini Seberalemdillah untung tinggal di Jakarta Begitu-begitu ada, maka misi kita tercapai Akses kesehatan, akses pendidikan, dan lain-lain Pak Anies, tadi bicara soal pemerataan pembangunan ini Soal pemerataan pembangunan tadi Pak Anies, apa dijelaskan Apakah sudah ada strategi juga dari seorang Pak Anies ini Untuk membangun Indonesia bagian timur juga Yang kedua Pak Anies, ada beberapa proyek strategis nasional ini Ada proyek kereta yang dikodok oleh Pak Anies Pak Presiden Nah mungkin ini dia menjawab beberapa pertanyaan Apakah setelah mungkin terpilih Bagaimana strategi selanjutnya dari Pak Anies Apakah seperti apa mungkin? Tadi soal ketimpangan saya tunjukkan petanya ya Cukup saya tidak tunjukkan statistik Saya cuma tunjukkan foto malam hari aja Dari foto malam hari itu sudah kelihatan Mana yang maju, mana yang tertinggal Di dalam proses pembangunan 70 tahun ini Ini bukan 1-2 periode Presiden Ini adalah 70 tahun pembangunan Indonesia Karena itulah ke depan kita ingin Seperti foto negara-negara lain yang saya tunjukkan Walaupun India itu secara kesejahteraan itu Masih banyak tantangan Tapi ada pemerataan pertumbuhan yang cukup terlihat disitu Nah kita ingin di Indonesia terjadi Kota-kota yang tumbuh setara Khususnya di Indonesia Timur Paling gelap di Indonesia Timur bukan? Dari gambar tadi Kemudian soal proyek-proyek sama Semua proyek yang memberikan manfaat pada publik Ya itu memang harus diteruskan Jadi tadi saya sampaikan 4 hal Diteruskan, dikoreksi, dihentikan, dan di Bahan-bahan dilakukan Jadi hal yang baik, yang memberikan manfaat Jangan khawatir Justru itu akan ditingkatkan Oh bagus APEXI Saya rasa ini asosiasi yang aktif Pak Bima dibawa ke pemimpinan beliau APEXI ini punya kegiatan yang konkret Dan harus disampaikan Bahwa APEXI yang bisa mengundang semuanya datang ke sini Bagaimana dahsyatnya? Semua datang Untuk pemilu sendiri Pak bagaimana tanggapan? Maksudnya gimana? Pemilu ke depan seperti Artinya apa? Pencalonannya Bapak Konkret gitu loh Pencalonannya Bapak Takut-takut Pencalonannya Bapak sebagai wapres putra ya Pak APEXI tidak terkait dengan pencalonan APEXI adalah asosiasi wali kota Tapi mereka adalah orang-orang berpengalaman Terus saya sampaikan Saya tidak mau menggaram air laut Karena disini semuanya adalah Wali kota-wali kota berpengalaman Tapi saya ingin sampaikan Bagaimana Indonesia ke depan? Kita akan punya penduduk tinggal di kota lebih banyak Daripada tinggal di desa Kalau kota tidak ada perencanaan yang komprehensif Dan perencanaan yang sesuai dengan kebutuhan Nanti tiap kota mengalami masalah-masalah yang sama Masalah polusi Masalah sampah Masalah ketimpangan Nah ini harus disiapkan dari sekarang Gitu ya Jadi ada badan usus nanti namanya Apakah kementerian, apakah badan Tapi tujuannya begini Ada yang mengkoordinir terkait urusan perkotaan Hari ini belum ada yang mengkoordinir soal perkotaan Tapi ada yang mengkoordinir soal perdesaan Cukup Terima kasih ya teman-teman Terima kasih sudah hadir ya Terima kasih sudah menonton Terima kasih sudah menonton